Pemirsa dua rumah milik warga di Kampung Benda, Kejumatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, rusak akibat bencana pergerakan tanah, bahkan puluhan rumah lainnya terancam. Pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Benda, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mengakibatkan dua rumah milik warga rusak. Sejumlah dinding dan lantai rumah retak-retak, retakan terus merambat hingga ke dalam lantai bagian rumah warga, hingga nyaris terbalah. Kedalaman retakan tersebut mencapai 5 meter dengan panjang 10 meter. Selain itu puluhan rumah yang dihuni 42 kepala keluarga yang terdiri dari 181 jiwa di daerah tersebut terancam pergeseran tanah. Awan, salah seorang korban mengaku, awalnya retakan yang terjadi di lantai rumahnya tersebut hanya retakan kecil. Namun semakin hari retakan itu semakin besar, hingga sedalam 5 meter dan membuat rumahnya tidak layak huni. Meski demikian ia bersama istrinya terus bertahan untuk menempati rumah tersebut. Pak kalau retakan pertama itu yang ditemukan yang dimana? Di dalam rumah atau di luar Pak? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Itu berapa meter kedalamannya Pak? Kedalamannya sekitar pertama 5 meteran ada. Oh ada 5 meter. Panjangnya berapa Pak? Panjangnya sampai 10 meter dah. Membelah rumah berarti ya? Iya membelah rumah. Berikutnya terus semakin dalam atau bagaimana Pak? Iya semakin dalam, semakin dalam, semakin besar penggeserannya. Sementara itu kasih pencegahan BPBDK Bupaten Sukabumi, Nanang menjelaskan. Akibat kejadian tersebut, dua rumah milik warga rusak dan mengancam puluhan rumah lainnya yang ada di daerah tersebut. Tidak dampak daripada kejadian kemarin ini yang udah dampak itu dua kakak, 11 jiwa. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di RT 5 ya, RT 5 regional yang banyaknya 42 kakak ini. Bila mana ada hujan, kita hanya untuk berikan kewaspadaan. BPBD menghimbau kepada warga untuk tetap puas pada adanya tanah bergerak, apalagi akan memasuki musim penghujan.